Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Al-Jamaah TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdanusyukranillah Salatan wassalamanirrasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahabi Wa man tabiahu wa mawala wa manittabah Masya Allah hukarnu Wa ma'lam yasha'alam yakun La hawla wa la quwata illa billahil aliyal azim Amma ba'dun Ihwan dan ahwat Kau muslimin dan muslimat Pemirsa Al-Jamaah TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Syukur kepada Allah Pada sore hari ini Tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2019 Masehi Al-Jamaah TV kembali mengudara Hari ini dalam program hiwar Atau bincang-bincang bersama Salah seorang tokoh Di pesantren Al-Fatah Yaitu ketua DKI Masjid At-Takwa Ustadz Harry Junianto Kita akan berbincang-bincang bersama beliau Tentang kegiatan seputar Selama bulan Ramadhan ini Kemudian juga Tentang 10 akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadhan Yaitu kegiatan itikaf Dan juga Penerimaan dan penyaruhan Zakat infaksan sodakoh Dan juga persiapannya Untuk Idul Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beliau ini Selain juga Sebagai ketua DKM Masjid At-Takwa Di Sufah Hizbullah Cilengsi Bogor ini Beliau adalah seorang pengusaha Pengusaha Jeli Jadi kalau para ikhwan dan akhwat Pemirsa Al-Jamaah TV Dimanapun berada Ingin Mengetahui Atau Menjadi Mitra bisnis beliau Untuk Jeli Lumput Laut ini Bisa nanti Bertandang ke sini Belajar bersama Kemudian nanti Bisa Ya Mengembangkan bisnis tersebut Dan insya Allah Untuk Untuk kemaslahatan ekonomi imat Tertunya Ustadz Harry Gimana Tentang Program Kegiatan Gambaran kegiatan Program Ramadhan Di Masjid At-Takwa Ini dari Awal Ramadhan Sampai sekarang ini Alhamdulillah Wasyukrulillah Wala hawla Wala quwata Illa billah Illa aliyyil azim Alhamdulillah Mas Ritwan Dan para Pemirsa sekalian Memang Kita di Masjid At-Takwa Yang bertempat Di Pesantren Al-Fatah Cilengsi Ini setiap Bulan Ramadan Selalu Menyelenggarakan Beberapa Kegiatan Terutama Ini untuk Menyantuni Umat Dan untuk Menyantuni Para santri Yang mereka Biasanya Di awal-awal Ramadhan Itu masih Masih Berada Di Lingkungan Pesantren Baru Nanti Menjelang Sepuluh Hari Terakhir Para santri Ini pulang Ke kampung Halamannya Masing-masing Ada Beberapa Hal yang Memang Kita Laksanakan Kita Selenggarakan Mas Dutan Pertama Sebagaimana Yang Sudah Rutin Dilaksanakan Setiap Ramadan Bahwa Setiap Malam Bulan Ramadan Kita Menyelenggarakan Kegiatan Sholat Kiyamu Ramadan Atau Biasa Disebut Dengan Sholat Tarweh Sebelumnya Mungkin Ada Iftor Juga Ya Betul Jadi Sebelum Ada Kegiatan Ini Apa Namanya Tapi Kita Mulai Tarweh Dulu Karena Kita Mulanya Pada Malam Satu Ramadan Itu kan Belum Sahum Sebelum Jadi Tarweh Yang Ini Kita Selenggarakan Dua Kali Ada Yang Badaisa Langsung Seperti Yang Umumnya Dilaksanakan Oleh Kaum Muslimin Kemudian Sebagian Ada Yang Melaksanakan Pukul Setengah Tiga Pagi Jadi Ini Mengambil Keutamaan Sepertiga Malam Terakhir Jadi Bagi Ikhwan Dan Akhwat Yang Ingin Apa Namanya Mungkin Anda Kesibukan pada Suri Harinya Bisa Melaksanakan Di Malam Hari Dengan Berjamaah Dan Insyaallah Nanti Yang Kemarin Itu Yang Sudah Kita Laksanakan Yang Menjadi Imam Salat Adalah Para Hufat Para Hafidh Quran Jadi Baik Itu Dari Musrif Yang Mereka Dari Musrif Al-Quran Dan Juga Dari Anak-anak Yang Memang Sudah Punya Hafalan Quran Yang Sudah Mudkid Hafalannya Ini Untuk Yang Pernama Kegiatan Qiyam Ramadhan Atau Biasa Dicebut Dengan Kegiatan Salat Tarweh Kemudian Yang Kedua Kita Selenggarakan Iftur Jama'i Atau Istilah Sekarang Disebut Dengan Bukber Dan Itu Kita Langsung Setiap Hari Setiap Hari Mulai Tanggal Satu Ramadhan Dan Ini Juga Yang Mengurus Seluruh Kegiatan Iftur Jama'i Ini Adalah Anak-anak Santri Jadi Ini Disamping Kita Selenggarakan Kegiatan Bukber Kita Juga Mendidik Mereka Menggadar Mereka Untuk Supaya Bisa Punya Rasa Tanggung Jawab Artinya Kalau Menyantuni Umat Kan Ya Dari Dini Kita Ajarkan Pada Mereka Untuk Bisa Menyantuni Teman-temannya Untuk Menyantuni Para Tamu Para Musafir Yang Mungkin Dalam Perjalanan Dia Repot Tidak Mempersiapkan Untuk Buka Puasa Kita Siapkan Insyaallah Di masjid Ini Dan Apa Namanya Jumlahnya Juga Lumayan Banyak Kita Siapkan Sampai Kurang Lebih Antara 200 Sampai 350 Porsi Setiap Harinya Dan Alhamdulillah Itu Kita Himbau Kepada Masyarakat Sekitar Sini Mereka 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 Merespon Dengan Antusias Jadi Ada yang Memberikan Apa Namanya Soda Koiftor Berupa Makanan Langsung Baik Itu Berupa Korma Kemudian Minuman Dan Lain-lain Tapi Ada juga Yang Memberikan Berupa Mal Atau Uang Yang Kita Yang Mengelolanya Untuk Iftor Jama'i Ini Kemudian Kegiatan Lain Adalah Apa Namanya Dari Tarbiah Sendiri Dari Santri Itu Ada Latihan Muhathor Jadi Para Santri Ini Diajarkan Untuk Selama Ramadan Diajarkan Mereka Untuk Menyampaikan Ceramah Latihan Pidato Latihan Pidato Iya Betul Latihan Pidato Jadi Setiap Datuhur Itu Ada Latihan Pidato Kemudian Nanti Dilanjutkan Dengan Tadarus Bersama Dan Biasanya Kalau Santri Itu Harus Punya Target Harus Punya Target Kalau Minimal Satu Sebelum Mereka Libur Tanggal 18 Ramadan Kemarin Mereka Libur Itu Minimal Harus Khatam Satu Kali Al-Quran Jadi Itu Mungkin Kegiatan Kegiatan Yang Diselenggarakan Dari Awal Ramadan Sebelum Memasuki Ramadan Memang Kita Selalu Melakukan Pemantuan Untuk Menentukan Awal Ramadan Jadi Memang Kegiatan Ini Kita Awali Dengan Pelaksanaan Ruyatul Hilal Jadi Sebagaimana Sebagian Kaum Muslim Sekarang Laksanakan Jadi Memang Sekarang Sudah Mulai Menadari Bahwa Karena Pelaksanaan Ramadan Itu Memang Berkaitan Dengan Masalah Hilal Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Nabi Sumu Liru Yatihi Wa Aftiru Liru Yatihi So Omlah Kamu Ketika Melihat Hilal Dan Berbukalah Atau Berlebaran Kalian Ketika Juga Melihat Hilal Nah Kemudian Selanjutnya Ini Pada Sepuluh Hari Akhir Di Bulan Ramadan Ini Memang Secara Rutin Juga Di Masjid Attaqwa Ini Menyelenggarakan Kegiatan Iktikaf Jadi Iktikaf Ini Adalah Tujuannya Adalah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Terutama Bagi Ikhwan-Ikhwan Yang ingin Bersungguh-sungguh Meraih Keutamaan Ingin Mendapatkan Keutamaan Laylatul Qadar Nah Biasanya Ikhwan-Ikhwan Ini Pada Berkumpul Di masjid Mereka Menginap Di masjid Dengan Berbagai Macam Kegiatan Ibadah Jadi Di masjid Itu Ya Berfikir Membaca Quran Kemudian Sholat Sunnah Disitu pun Ada Diselenggarakan Sholat Rawai Rutin Seperti Biasa Kemudian Sholat Rawai Tetap Dua Kali Sampai Menjelang Akhir Ramadan Kemudian Nanti Ada Juga Kajian Setiap Hari Ahad Jadi Kita Selenggarakan Kajian Setiap Hari Ahad Ba'at Subuh Itu hari Ahad Jadi mulai Awal Ramadan Sebenarnya Kajian tadi Dari awal Ramadan Sampai Menjelang Akhir Ramadan Nanti Itu temanya Baik Tadi Latihan Pidato Anak-anak Kemudian Kajian-kajian Islam Dari awal Ramadan Itu temanya Tidak Mesti harus Lumpah Dan Bebas Temanya Tentang Keislaman Jadi temanya Apa namanya Yang berkaitan Dengan Al-Quran dan Sunnah Intinya Jadi tidak Tidak harus Yang berkaitan Dengan Seputar Ramadan Sebab mungkin Kalau Materi-materi Ramadan Itu biasanya Sudah banyak Disampaikan oleh Asatid yang lain Jadi rata-rata Biasanya Masyarakat itu Sudah banyak Mengerti Tentang Urgensi Ramadan Kemudian Bagaimana Dia harus Menjalani Ramadan Bagaimana Supaya nanti Dalam Melepas Ramadan Ini Selesai Meninggalkan Ramadan Dengan Sempurna Dengan Mendapatkan Ambulan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti itu Jadi Pemerintah Al-Jamaah TV Sebagaimana Dia sampaikan tadi Bahwa Memang Untuk Memakmurkan Bulan Suci Ramadan Ini Kegiatan DKM Masjid At-Takwa Di Sufah Cilengsi Ini Berbagai Macam Kegiatan Di antaranya Adalah Ada Solat Tarawih Berjamaah Dan itu Dilaksanakan Dua kali Seperti Beliau Sampaikan Ada yang Memang Mbak Da'isa Langsung Ada juga Untuk Memakmurkan Sepertiga Malam Yaitu Ada yang Dilaksanakan Setengah Tiga Pagi Katanya Itu Memang Dibaca Satu Jus Setelah Apa Dalam Satu Kali Tarawih Kurang Lebihnya Seperti Itu Iya Kalau Untuk Yang Setengah Malam Jam Setengah Tiga Ya mulai Biasanya Jam Setengah Tiga Itu Mulai Persiapan Nanti Untuk Solatnya Sendiri Rata-rata Yang Jam Tiga Kurang 20 Menit Jam Tiga Kurang Seperempat Nah Ini Tergantung Dari Ini Juga Kadang Waktunya Itu Kan Apa Namanya Gak Lentu Kalau malam Jadi Kita Upayakan Bisa Satu Jus Tapi Kalaupun Gak Mampu Ya Mungkin Dan Bacaannya Macam Macam Juga Jadi Memang Bacaan Imam itu Ada yang Cepat Ada yang Lambat Jadi Kayak lambat Biasanya Ya Mungkin Bisa Tiga Perempat Jus Atau Mungkin Setengah Jus Gitu Untuk Bacaan Yang Malam Itu Dan Juga Tadi Beliau Sampaikan Bahwa Ada Mengadakan Iftor Jamai Atau Bukber Di Masjid Attaqwa Dan Itu Memang Dihimbau Dari Masyarakat Sekitar Artinya Dari Kita Oleh Kita Dan Untuk Kita Dan Yang Melaksanakannya Ini Adalah Para Pelaksananya Adalah Anak Anak Tarbiah Itu Sendiri Para Santri Jadi Mereka Yang Mengkolai Kemudian Yang Membagi Mereka Yang Membersihkan Dan Sebagainya Jadi Untuk Ikhwan Dan Ahwat Kau Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Berada Yang Ingin Bersodakoh Untuk Meningkatkan Sodakoh Jadi Apa Karena Sodakoh Di Bulan Ramadan Ini Sama Seperti Pahalanya Sama Seperti Orang Yang Melaksanakan Puasa Itu Sendiri Jadi Kalau Para Ikhwan Dan Nahwat Mereka Dimanapun Berada Ingin Bersodakoh Untuk Memakmurkan Bulan Ramadan Ini Baik Itu Untuk Iftor Atau Sahur Bisa Langsung Diantarkan Atau Menyampaikannya Ke DKM Masjid Attaquad Di Cilengsi Pasir Angin Atau Bula Cilengsi Ini Kemudian Untuk Iktikaf Sendiri Adakah Memang Mungkin Batasan Batasannya Atau Peraturan Peraturannya Seperti Apa Kalau Untuk Iktikaf Memang Kita Himbo Terutama Kepada Ikhwan Yang Sudah Dewasa Jadi Memang Kita Tidak Memperkenalkan Anak-anak Bukan Berarti Melarang Mereka Untuk Masuk Kedalam Masjid Tapi Memang Tujuan Daripada Iktikaf Itu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Makanya Kemarin Sebelum Ikhwan Dan Akhwad Ini Melaksanakan Itikaf Kami Menyampaikan Himboan Terlebih dahulu Jadi Pertama Dari Niatnya Dulu Ikhwan Melaksanakan Itikaf Itu Bukan Sekedar Karena Ada Masalah Di Rumah Terus Kemudian Lari Masjid Bukan Tapi Memang Dia Harus Punya Niat Untuk Melaksanakan Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Makanya Disitu Tidak Diperkenalkan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Sifatnya Duniawi Jadi Semua Kegiatannya Harus Yang ada Kaitannya Dengan Ibadah Kalaupun Dia Pegang HP Pegang Laptop Yaitu Nanti Harus Yang ada Kegiatan Ibadah Bukan Nanti Malah Itikaf Di Masjid Kemudian Bawa HP Melakukan Chattingan Facebook Dan lain sebagainya Di medso Semalam mungkin Berantem Sesama Apa namanya Sesama Umat Islam Karena Suasana Politik Yang ada Saat ini Tidak Boleh Seperti itu Jadi Kita Fokus Bahwa Ini Untuk Meraih Keutamaan Tadi Kita Ingin Mendapatkan Keutamaan Daripada Laylatul Qadar Yang Nilainya Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Nah Tujuhannya Itu Makanya Sarat-saratnya Seperti tadi Kamu Sampaikan Biasanya Yang Itikaf Itu Rata-ratanya Memang Orang Orang Yang Sudah Dewasa Cenderung Orang Orang Sudah Sepuh Karena Mereka Mungkin Waktunya Bisa Lebih Maksimal Biasanya Kalau Orang Yang Punya Kegiatan Yang Dia Masih Sibuk Dengan Urusan Kerja Ya Bisanya Hanya Separuh Dia Jadi Untuk Itikaf Ini Memang Dianjurkan Untuk Yang Sudah Dewasa Karena Tadi Menghindari Hal-hal Yang Tidak Dieningkan Membaik Keduduhan Dan Sebagian Dan Kehusuan Untuk Itikaf Itu Dan Memang Disunahkan Tidak Meninggal Tidak Keluar Dari Masjid Kecuali Memang Sesuatu Yang Sari Yang Memang Benar Urgen Yang Memang Harus Keluar Dari Masjid Tidak Melakukan Diperuntukkan Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Untuk Mendapatkan Pahala Terutama Pahala Laylatul Qadar Jadi Bukan Untuk Seperti Tadi Beliau Sampaikan Bukan Untuk Karena Ada Masalah Keluarganya Kemudian Karena Mungkin Rumahnya Sempit Dan Lain Sebagainya Atau Bahkan Untuk Supaya Bisa Chatting Dan Lain Kalau Sekarang Itu Mungkin Nonton Youtube Ada Drama Korea Nah Itu Bukan Seperti Tetapi Memang Benar Benar Untuk Mendekatkan Diri Beribadah Kepada Allah Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Nah Kalau Misalkan Ada Ikhwan Dan Akhwat Pemirsa Aljamah TV Dimanapun Yang Ingin Beritikaf Itu Bisa Tidak Bisa Bisa Sekali Nanti Bisa Langsung Datang Kesini Langsung Bisa Jadi Nanti Datang Saja Ke Mesjid Atakwa Temui Kami Atau Ada Beberapa Staff Kami Yang Siap Untuk Menyantuni Jadi Selama Itikaf Ini Bagi Para Ikhwan Dan Akhwat Kalau Yang Mempunyai Kelapangan Silahkan Bisa Bersedekah Untuk Ikhwan Yang Lain Bisa Berbagi Tapi Kalau Tidak Mampu Silahkan Kita Santuni Dari Mulai Iftor Kemudian Makannya Sampai Sahurnya Kita Siapkan Semua Kebutuhan Yang Berkaitan Dengan Masalah Apa Namanya Masalah Sahur Masalah Makan Masalah Akomodasi Kita Siapkan Semuanya Hanya Mungkin Kalau Dia Perlu Mandi Siap Sabun Bawa Aduk Sendiri Pakaian Biasalah Seperti Itu Jadi Artinya Memang DKM Masjid Atakwa Ini Menyediakan Seluruh Keperluan Boleh Dikatakan Seluruh Keperluan Terutama Untuk Konsumsi Para Mutakifin Ini Dari Mulai Futur Kemudian Makan Malam Dan Sahur Nah Bagi Ihwan Dan Ahwat Pemirsa Yang ingin Bersodakoh Untuk Satu Kali Satu Kali Ya Mungkin Boleh Dikatakan Untuk Sahur Untuk Para Orang Yang Mutakifin Itu Kira-kira Nominalnya Berapa Yang Diperlukan Dan Ada Sekarang Sampai Sekarang Ini Ada Berapa Jumlah Para Mutakifin Kurang Lebih Kalau Sekarang Kurang Lebih Sekitar Ada 150 Orang Itu Muslimin Dan Muslimat Muslimin Muslimat Jadi Kalau 150 Itu Termasuk Pengurus Lajenah Lajenah Semua Terhitung Kurang Lebih 150 Orang Jadi Kalau Dinominalkan Gambaran Kasarnya Kalau 150 Kali 20 Ya Kurang Lebih Sekitar 3 Juta 3 Juta Itu Bisa Untuk Menyantuni Makan Seluruh Mutakifin Yang Ada Di sana Nah Pemirsa Jemaah TV Kalau Misalkan Ingin Bersedekah Untuk Orang Orang Yang Beritikaf Terutama Untuk Menyantuni Makan Sahur Bisa Menghubungi DKM Masjid Attaqwa Ini Mudah-mudahan Pahala Antum Seperti Karena Ini Bulan Ramadhan Bulan Yang Dilipat Gantakan Pahala Jadi Antum Bisa Berlomba-lomba Untuk Meraih Pahala Ini Dengan Bisa Bersodakoh Untuk Para Mu'takifin Kemudian Ustadz Tentang Zakat Zakat Baik itu Zakat Profesi Atau Yang lainnya Termasuk Tentunya Zakat Fitrah Apakah Juga Masjidat Takwa Ini Bisa Menerima Dan Menyalurkan Ya Betul Jadi Masalah Zakat Ini Juga Memang Masalah Yang Sangat Penting Karena Penyempurna Daripada Saum Itu Adalah Zakat Fitrah Zakat Fitrah Itu Artinya Fitrah Membersihkan Membersihkan Saum Kita Yang Mungkin Selama 30 Hari Ini Banyak Yang Apa Namanya Cacat Saum Nah Itu Dibersihkannya Dengan Zakat Fitrah Ini Oleh Karena Itu Memang Zakat Fitrah Ini Wajib Bagi Seluruh Kaum Muslimin Jadi Bukan Hanya Yang Yang Mampu Saja Kalau Zakat Fitrah Ini Tapi Seluruhnya Termasuk Yang Pakir Anak Anak Semua Yang Sudah Apa Namanya Dalam Yang Sudah Dilahirkan Termasuk Bayi Yang Baru Lahir Itu Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Seperti Itu Jadi Di Masjid Kita Di Masjid Takwa Memang Untuk Zakat Fitrah Ini Tidak Ada Satupun Dari Nilai Nilai Daripada Zakat Fitrah Itu Yang Kita Salurkan Untuk Yang Lain Sesuai Dengan Peruntukannya Jadi Zakat Fitrah Itu Memang Diberikan Kepada Fukor Walmas Masjid Jadi Kita Langsung Salurkan Tidak Tidak Boleh Ada Yang Tersisa Bahkan Termasuk Amilin Pun Kalau Dia Agnia Tidak Kita Berikan Zakat Fitrah Ya Termasuk Amilin Kalau Amilin Termasuk Fukor Dan Masjid Baru Kita Berikan Jata Zakat Fitrah Jadi Memang Kita Bagikan Berupa Makanan Pokok Kalaupun Ada Yang Biasanya Kalau Zakat Fitrah Ada Yang Memberikan Berupa Nanti Kita Belanjakan Untuk Kebutuhan Pokok Kita Bagikan Kepada Fukor Masjid Dalam Bentuk Makanan Pokok Jadi Tidak Ada Kok Nanti Zakat Fitrah Untuk Bangun Mesin Tidak Ada Tidak Boleh Atau Untuk Kegiatan Lain Tidak Boleh Jadi Zakat Fitrah Itu Full Harus Dituntaskan Apa Namanya Kita Bagikan Sampai Habis Untuk Keperluan Fukor Masjid Di Luar Zakat Fitrah Pun Kalau Misalkan Ada Mungkin Para Ikhwan Jama'i TV Ini Karena Ingin Mengambil Keutamaan Pahala Di Bulan Ramadannya Jadi Dia Mengambil Haul Satu Tahun Itu Ingin Menyalurkan Zakat Misalkan Perdagangan Kemudian Pertanian Ternakan Atau Bahkan Zakat Profesinya Ingin Di Bulan Ramadhan Kira Ustaz Bisa Jelaskan Berapa Sekarang Kurang lebih Nisop Dari Zakat Zakat Tersebut Untuk Zakat Mal Alhamdulillah Memang kita Dari DKI Masjid Sudah Menentukan Jumlah Yang bisa Dikeluarkan Oleh Ikhwan Dan Akhwat Yang Ingin Membersihkan Hartanya Karena Emang Harta Itu Kan Bukan Milik Kita Titipan Dari Allah Kalaupun Diberikan Kemampuan Itu Ya Harus Kita Bersihkan Karena Itu Sebagian Ada Hak Daripada Fakir Miskin Dan Orang Orang Yang Berhak Menerimanya Nah Disini Ada Ketentuan Untuk Zakat Profesi Itu Untuk Tahun Ini Itu Disesuaikan Dengan Nisop Harga Perak Sebesar 595 Gram Perak Dikalikan Dengan Harga Perak Sekarang Rp7.550 Per gram Jadi Nilainya Untuk Zakat Profesi Rp4.492.250 Artinya Begini Kalau Ada Ikhwan Dan Akhwat Yang Memiliki Penghasilan Memiliki Pendapatan Lebih Dari Rp4.500 Kita Bulatkan Lebih Dari Rp4.500 Per Bulan Ya Itu Sudah Wajib Dikeluarkan Zakatnya 2,5% Tinggal Dikalikan Saja 2,5% Atau Dibagi 40 Jadi Enggak Besar Sebenarnya Rp4.500 Kalau Kita Bagi 40 Kurang Lebih Sekitar Rp120.000 Ya Kurang Lebih Kemudian Untuk Zakat Mal Zakat Mal Zakat Niaga Biasanya Yang rutin Kita Enggak Bicara dulu Zakat Pertanian Nanti Zakat Pertanian Secara khusus Tapi Yang Banyak Itu Mungkin Yang Tiap Tahun Dikeluarkan Itu Adalah Tentang Zakat Mal Zakat Perdagangan Biasanya Atau Zakat Simpanan Bagi Simpanan Simpanan Berupa Emas Berupa Harta Berupa Deposito Itu Wajib Dikeluarkan Zakat Setiap Tahun Atau Yang Punya Usaha Jadi Yang Punya Usaha Ini Nanti Kita Menghitungnya Nisopnya Adalah Dari Harga Emas Haulnya Dari Harga Emas Sebesar 85 Gram Emas Dikalikan 672 Ribu Jadi Untuk Harga Saat Ini Harga Emas Saat Ini Adalah 672 Ribu Sama Dengan 57 Juta 120 Ribu Jadi Kalau Para Pemirsa Sekalian Para Ikhwan Dan Akhwat Yang Memiliki Pendapatan Satu Tahun Sebesar Ini 57 Juta 120 Ribu Maka Sudah Wajib Mengeluarkan Zakat Mal Jadi Zakat Mal Ini Dikeluarkannya Bukan Ini Ya Bukan Dari Pendapatan Saat Itu Tapi Untuk Lebih Amannya Memang Sebagai Kemarin Dibahas Duga Oleh Beberapa Satit Memang Yang Dikeluarkan Zakat Itu Adalah Apa Namanya Harta Yang Berputar Dalam Perniagaan Itu Harta Yang Berputar Dan Dan Pendapatannya Jadi Kalau Umpamanya Dia punya Modal Sekitar 100 Juta Kemudian Pendapatannya Berapa Nanti Dihitung Yang Dikeluarkan Ya Semua Setelah Dihitung Harta Yang Berputar Memang Harta Itu Ada Dua Ada Apa Namanya Harta Mati Dan Harta Yang Hidup Yang Berputar Jadi Nilai Dagang Kalau Yang Sudah Mati Cukup Sekali Dikeluarkannya Tapi Kalau Barang dagangan Yang Berputar Itu Harus Didata Ulang Data Ulang Kemudian Dari hasilnya Semuanya Istilahnya Sekarang Melakukan Stock Op 6 Nah Itu Baru Kemudian Setelah Ketemu Jumlah Nilainya Disesuaikan Dengan Nisop Yang Ada Di Sini Apakah Sudah Wajib Mengeluarkan Cakat Atau Belum Kalau Baru 40 Juta Nilai Hartanya Belum Tapi Kalau Sudah Nilai Hartanya Sudah Di Atas 60 Juta Ya Harta Perdagangannya Atau Bahkan Mungkin Bisa Ratusan Juta Maka Wajib Pula Dikeluarkannya Seper 40 Atau 2 Setengah Persen Ya Saya kira Itu Jadi Untuk Pemirsa Aljamah TV Mungkin Agak Apa Ya Agak Asing Dengan Zakat Profesi Jadi Memang Zakat Profesi Ini Artinya Dikiaskan Kalau Dulu Memang Pada Zaman Rasul Ada Penghasilan Mereka Adalah Dari Berkebun Berdagang Tapi Kalau Sekarang Memang Kebanyakan Dari Masyarakat Kita Bekerja Di Pabrik Menjadi Buru Dan Penghasilannya Sudah Mencapai 4 Kurang lebih Kita Bulatkan 4,5 Juta Setiap Perbulan Maka Itu Sudah Wajib Mengeluarkan Zakat Zakat Profesi Sebanyak 2,5 Nah Kalaupun Tidak Biasanya Di bulan Ramadhan Ini Mendapatkan THR Artinya Itu Memang Biasanya THR Biasanya Satu Bulan Gaji Kalaupun Misalkan Mungkin Setiap Bulan Dia Tidak Mendapatkan Belum Sampai Nominal Ke 4,5 Juta Tapi Biasanya Kalau Untuk Menjelang Idul Fitri Ini Dapat THR Nah Itu Bisa Saya Yakin Bisa Mencapai 4,5 Juta Dan Itu Wajib Dikeluarkan Untuk Membersihkan Harta Kita Mudah-mudahan Harta Kita Menjadi Berkah Nah Terakhir Mungkin Sudah Ini Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Tentang Persiapan Idul Fitri Dan Oh Iya Sebelum Kesitu Ini Penyaluran Sebarannya Untuk Pembagian Zakat Fitra Itu Apakah Khusus Pesantren Atau Juga Kepada Masyarakat Sekitar Untuk Zakat Fitra Jadi Pertama Memang Prioritas Pesantren Dulu Masyarakat Sekitar Pesantren Yang kita Anggap Tidak Mampu Kemudian Baru Kemudian Disalurkan Kepada Masyarakat Di Sekitar Pesantren Jadi Memang Untuk Beberapa Tahun Belakang Malah Lebih Banyak Keluar Pembagian Karena Ikhwan Biasanya Sudah Dianggap Banyak Yang Mampu Jadi Pembagian Itu Banyak Keluar Keluar Sekitar Ada Beberapa RT Yang RT Di Luar Pesantren Yang Kita Bagi Untuk Zakat Fitra Itu Terakhir Tentang Persiapan Idul Fitri Idul Fitri Iya Betul Jadi Karena Ini Sudah Menjelang Akhir Ramadan Memang Kita Harus Mempersiapkan Untuk Pelaksana Idul Fitri Jadi Secara rutin Di Sini Di Pesantren Al-Fatah Terutama Kami Sebagai DKM Mesir Attaqwa Memang Kita Akan Laksanakan Idul Fitri Ini Sesuai Dengan Sunnah Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Kita Selalu Nanti Laksanakan Di Lapangan Terbuka Dan Itu Sunnah Kalau Memang Tidak Hujan Tetap Kita Laksanakan Di Lapangan Terbuka Kecuali Kalau Ada Kendala Hujan Teras Atau Ada Badai Atau Ada Bencana Tsunami Atau Apa Kita Tidak Bersalah Salahkan Kita Bersalahkan Di Ruang Terutup Baru Kita Pindah Ke Masjid Kemudian Untuk Tentang Tati Masalah Yang Berkaitan Dengan Zakat Fitra Ini Diharapkan Memang Para Ikhwan Dan Akhwat Bisa Mengeluarkan Atau Menyalurkan Zakat Fitra Itu Sebelum Pelaksanaan Id Jadi Ada Beberapa Ulama Yang Berpendapat Bahwa Ketika Sudah Terbit Matahari Itu Ada Yang Mengharamkan Untuk Zakat Fitra Tapi Ada Juga Yang Berpendapat Pada Jumhur Bahwa Masalah Zakat Fitra Ini Dikeluarkan Sebelum Khotib Naik Ke Atas Mimbar Atau Sebelum Dilaksanakan Salat Id Jadi Itu Tentang Pelaksanaan Idul Fitri Jadi Kita Sudah Secara rutin Untuk Idul Fitri Kita Laksanakan Dan Sudah Beberapa Tahun Kita Tidak Pernah Laksanakan Di Masjid Tetapi Kita Laksanakan Di Lapangan Terbuka Insya Allah Jadi Nanti Kalau Idul Fitri Penentuannya Ini Sebagaimana Diri Kami Sampaikan Kita Penentuannya Adalah Dengan Melaksanakan Rukyatul Hilah Jadi Kita Tentukan Idul Fitri Itu Kita Laksanakan Langsung Rukyatul Hilah Bukan Perhitungan Hisab Tapi Kita Laksanakan Rukyat Ini Secara Langsung Dan Kita Sudah Punya Sentral Rukyat Kita Di Mesjid Baytul Mutakin Di Bekasi Jadi Nanti Dari Jamaatul Muslimin Jamaatul Muslimin Itu Sudah Punya Tempat Khusus Untuk Pelaksanaan Rukyatul Hilal Baik Itu Menentukan Tanggal Satu Ramadan Maupun Menentukan Tanggal Satu Shawal Yang Tempatnya Adalah Di Lantai Tiga Di Masjid Baytul Mutakin Mungkin itu Tambahan sedikit Baik Jizek Allah Khair Ustaz Atas Penjelasannya Jadi Amin Kepala Jika 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 Seperti Yang Beliau Sampaikan Bahwa Memang DKM Masjid Takwa Ini Selalu Memakmurkan Masjid Di Antaranya Mengadakan Futur Bersama Atau Iftur Jami Atau Dalam Bahasa Kini Bukbar Kemudian Melaksanakan Ada Kajian Kajian Islam Ada Tadarusan Setiap Ada Sholat Kemudian Melaksanakan Itikaf Di 10 hari Terakhir Di Bulan Ramadhan Dan Ini Memang Diharapkan Kepada Ikhwan Yang Ingin Melaksanakan Itikaf Yang Ingin Melaksanakannya Bisa Menghubungi Masjid Atakwa Dan DKI Masjid Atakwa Menyediakan Seluruh Kebutuhan Konsumsi Terutamanya Itikaf Ini Dari mulai Futur Kemudian Makan Dan Makan Sahur Dan Bagi Para Ikhwan Dan Akhwat Yang mempunyai Kelapangan Rizki Yang ingin Bersodakau Untuk Yang Mbak Muqtakifin Bisa Juga Menghubungi Masjid Atakwa Kemudian Tentang Zakat Fitrah Yang tidak kalah Pentingnya Jadi Hendaknya Para Ikhwan Dan Akhwat Melaksanakan Atau Menunaikan Zakat Fitrah Sebelum Sebelum Sholat Idul Fitri Agar Itu Juga Memudahkan Para Amilin Para Pelaksana Untuk Membagikannya Untuk Membagikannya Kepada Yang Mustahik Atau Yang Berhak Dan Kita Insyaallah Akan Melaksanakan Sholat Idul Fitri Di Lapangan Terbuka Sebagaimana Sunnah Dari Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Assalam Ya Dan Mudah 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 Seluruh Muslim Di Dunia Sama Itu Melaksanakan Idul Fitrinya Ini Sebagaimana Mengawali Puasannya Juga Sama Dengan Hari Yang Sama Demikian Pemirsa Al-Jamahti Ihwan Nah Yang berbahagia Bincang Bincang Kami bersama Ketua DKI Masjid At-Takwa Seputar Kegiatan Masjid At-Takwa Dalam Memamurkan Bulan Suci Ramadan Jangan lupa Like Dan Subscribe Juga Share Comment Channel Al-Jamahti Di Youtube Untuk Mendukung Da'wah Islam Keseluruh Dunia Kita Akhiri Majlis Ini Dengan Sama-sama Membaca Doa Kafartul Majlis Subhanakallah Alhamdulillah Banyak Maaf dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh